Halo Sobat BP, penampilan Rino Frivaldi terus berkembang seiring bertambahnya pengalaman di turnamen internasional. Pukulannya pun semakin bervariasi, sehingga tak hanya mengandalkan jam smash, salah satunya adalah teknik dropshot. Momen pertama dari Final World Junior Champions League 2017, Rino Frivaldi yang telah berpasangan dengan Pita Haning Ties mentari, bentrok dengan rekan senegaranya yakni Rehan Fadia. Ketika unggul tipis 14-13 di set penentuan, Rino memamerkan backhand dropshot yang membuat split Fadia sia-sia. Selanjutnya, Rino melepas dropshot yang membuat base Smith Sobi terpanah. Momen ini terjadi di final Swiss Open 2019, lepatnya di set kedua skor 16-10. Rino yang mendapat dropshot melompat seolah ingin melepas jam smash, tapi mengirim Kok ke bidang depan permainan lawan. Masih di laga final, namun di Spain Masters 2021. Unggul jauh 18-12 di set kedua, kepercayaan diri Rino semakin meninggi di hadapan normegalan Sobat BP. Makanya, Rino mulai melancarkan variasi pukulan dan salah satunya adalah dropshot berikut ini. Korban keempat terasa lebih spesial. Soalnya dilakukan kepada Pravin Melati saat berduel di 16 besar Indonesia Masters 2022. Seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya layak menjadi ganda campuran nomor 1 Indonesia. Rino pun membuat Pravin terkapar lewat kiriman dropshot dan dituntaskan jam smash beruntun. Kali ini Rino mempertontonkan dropshot mautnya kepada Tang Seh. Kesulitan menembus defense pasangan Hong Kong sehingga tertinggal jauh 5-10. Pada set pertama babak 16 besar Malaysia Open 2022. Alhasil, Rino mencari cara lain untuk meraih poin. Nah, dropshot Rino kembali membuat lawannya tersungkur Sobat BP. Kala 14-21 di set pertama, Rino pita langsung tancap gas di awal set kedua. Ganda campuran ranking 11 dunia ini pun bisa umbul 3-0. Setelah dropshot Rino memaksa Robin Tabeling ngepel lapangan. Berikutnya, Rino membuat ganda campuran malam. Malaysia menanggung malu. Pebulu tangkis berusia 23 tahun ini mengunci kemenangan telak 21-10 di set pertama. Pada babak 16 besar Singapore Open 2022. Dengan cara keren yakni dropshot silang yang hanya bisa dipandangi lawan. Berpindah ke turnamen French Open 2022 ketika tertinggal 78 di game pembuka, babak 16 besar. Rino menyempurnakan aksi menawan pita di depan net yang membuat Seo Sung Jae tersungkur. Lewat kiriman dropshot silang yang membuat Chai Yu Jung pas rata berdaya. Nomor 9, Rino melepas dropshot dengan gerakan unik di babak 8 besar Halo Open 2022. Makanya, Tiri Megalan terkecoh sehingga pasrah kehilangan poin Sobat BP. Momen ini terjadi saat skor sama kuat 13-13 set kedua. Terakhir, Rino merepoin dengan sangat cepat atas Gikal Delruf ketika berhadapan di babak penyisihan grup A World Tour Finals 2022. Tertinggal 11-8 di set pertama, ternyata tak membuat semangat gender campur Indonesia jatuh. Terbukti dengan hanya dua pukulan, termasuk dropshot silang, Rino berhasil memperkecil kedudukan menjadi 12-18. Terima kasih telah menonton!